Musik Kita sudah masuk ke jalan keluarga, ke RW 4, kampung Rambutan sudah berhubungan. Musik Sahabat, sungai Ciliwung, salah satu dari 13. Sungai Besar yang melintasi di Jakarta ini merupakan salah satu sungai yang memiliki nilai sejarah, khususnya bagi masyarakat Sunda. Dikutip dari laman resmi UPK Badan Air Jakarta.com, Jumat 12 September, arti nama Ciliwung berasal dari kata Chi yang berarti air atau sungai, dan Haliwung dalam bahasa Sunda yang berarti keruh. Ciliwung merupakan satu dari empat benteng alam kerajaan pajajaraan pada tahun 1482-1567. Dijuluki Ratu dari Timur, pemerintah kolonial Belanda yang tergabung dalam VOC saat itu sangat terpukau dengan sungai Ciliwung. Kala itu, sistem kanalisasi Ciliwung sangat indah. Musik Setrek lagi, teman-teman. Ya saudaraku setrek lagi, targetnya ikan uceng. Lumayan layan goreng. Oke lanjut. Hulu sungai ini berada di dasaran tinggi yang terletak di perbatasan kebupaten Bogor dan kebupaten Cianjur. Atau tepatnya di Gunung Gede, Gunung Tangerango, dan daerah Puncak. Setelah melewati bagian timur kota Bogor, sungai ini mengalir ke utara di sisi barat jalan raya Jakarta Bogor, sisi timur Depok, dan memasuki wilayah Jakarta sebagai batas alami wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Ciliwung bermuara di daerah luar Batang. Kala itu, sungai Ciliwung bersama sungai pesanggerahan Cisadane dan Angge menjadi prasarana transportasi air dan pemasok air utama ke Batavia. Sahabat Kesultanan Banten yang berseteru dengan pajajaran, memerlukan waktu 40 tahun lebih untuk bisa menaklukkan ibu kota Pakuan. Ini dikarenakan adanya benteng alam yang menjadi pertahanan ibu kota, yaitu dua sungai besar, Ciliwung dan Cisadane, ditambah Gunung Salak dan Pangrangu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sungai Ciliwung Sungai Ciliwung, salah satu sungai terpenting di tetar Pasundan, Pulau Jawa Indonesia, terutama karena melalui wilayah ibu kota DKI Jakarta dan kerap menimbulkan banjir tahunan di wilayah hilirnya. Sungai meluap yang mengakibatkan banjir adalah suatu proses alamiah siklus ekologi pada sungai. Ini terjadi ketika Jakarta juga mengalami banjir sejak jaman Batavia dulu. Persoalan saat ini adalah banjir semakin sering terjadi dengan daya rusak lebih besar. Terima kasih telah menonton! 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 pengelolaan Ciliwung sudah ada sejak kolonial Belanda berkuasa di Jawa bagi Belanda merawat hulu Ciliwung sama halnya menjaga wibawa ibu kota Batavia yang sekarang bernama Jakarta ke jalan keluarga ke RW 4 Kampung Rambutan udah terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ciliwung Bendungan Katulampah Bogor Indonesia berlokasi di Jalan Pemuda 2 nomor 32 Sindang Rasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Jawa Barat dirancang pada tahun 1889 kemudian dibangun pada tahun 1911 dan rampung tahun 1912 untuk biaya pembangunan bendungan tersebut pada saat itu diperlukan sekitar 80 ribu golden Bendungan Katulampah dibangun setelah Batavia sebelum Jakarta mengalami banjir besar pada tahun tersebut kemudian di masa pemerintahan Belanda dibuatlah bendungan Katulampah yang bertujuan untuk pengandalian banjir Bendungan ini dirancang oleh insinyur Hendrik van Brand adalah seorang insinyur ahli bidang pengairan irigasi orang Belanda Pada tahun sekitar 1990 bendungan Katulampah tersebut mengairi irigasi persawahan di sekitar area Bogor dan Jakarta Namun saat ini sering seiring perkembangan dan populasi penduduk area irigasi perawatan saat ini tidak lebih dari 72 hektare Bendungan Katulampah ini pernah mencapai rekor debit air tertinggi di angka 250 cm atau di angka 630 ribu liter Selain untuk kepentingan irigasi dan mengendalikan debit air bendungan ini juga dipungsikan sebagai informasi tanda peringatan dini akan adanya banjir yang datang ke Jakarta diperlukan waktu sekitar 3-4 jam di saat informasi tanda peringatan bahaya banjir melalui bendungan Katulampah ini kemudian ditambah informasi melalui bendungan yang ada di daerah Cilodok kota Depok dan selanjutnya pos pantau yang ada di Manggarai pintu air Manggarai sahabat sehingga masyarakat di sekitar bantaran sungai Ciliwung atau daerah kawasan banjir bersiap untuk waspada akan banjir dalam waktu 3-4 jam Jangan lupa subscribe, komen, like dan share videonya jika dirasa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton